BAB 959, Sungguh Pria Yang Jujur Penerjemah, Nyoibo Studio Editor, Nyoibo Studio Pertanyaan biasa Saya tidak mempercayai Anda, karena ini jelas bukan sikap terhadap pertanyaan biasa. Bibir pria bertubuh kekar itu berkedut gugup. Dia tahu dia akan dibunuh oleh pemuda ini seketika jika dia menolak menjawab pertanyaan itu. Tuanku, undangan pasti dibutuhkan untuk perjamuan. Namun, pria menikah yang berusia di atas 50 tahun tidak akan pernah menerima undangan. Pria bertubuh kekar itu menjawab dengan tergesa-gesa. Suke mengerutkan kening, apakah itu berarti saya harus mendapatkan undangan terlebih dahulu? Ini sangat merepotkan. Saya harus bergegas masuk dan mendapatkan apa yang saya inginkan. Pada saat ini, pria bertubuh kekar itu berkata, Tuan Wang, yang tinggal di sebelah juga seorang pria muda yang luar biasa yang masih lajang. Saya yakin dia telah menerima undangan. Hubungan kami cukup baik, mungkin aku bisa meminta undangan darinya. Oke, jawab Suke. Ce om. Pria bertubuh kekar itu tahu apa yang dipikirkan Suke. Dia mengutuk ketidakberdayaan Suke. Lalu dia berkata sambil tersenyum, Tuanku, saya akan pergi dan melihat apakah saya bisa mendapatkannya untuk Anda sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada Suke. Kemudian dia berbalik dan berteriak pada istrinya melalui jendela, Kamu, tetap di kamar saja dan aku akan menghukummu ketika aku kembali. Setelah itu, pria bertubuh kekar itu keluar dari gang dan memasuki pekarangan tetangganya. Pada saat ini, Suke kebetulan melihat istri pria bertubuh kekar itu. Dia cukup cantik. Itulah mengapa seorang pezina akan mengambil risiko menjalin hubungan asmara rahasia dengannya. Tampaknya wanita itu merasakan Suke sedang mengawasinya, karena dia mendongak dan mengintip ke arah Suke. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia tersipu dan rasa malu yang menawan muncul di wajahnya. Dia tersenyum pada Suke dengan malu-malu dan genit. Omong kosong, Suke tidak bisa tetap tenang lagi. Wanita ini beracun. Anggun, perzinahannya baru saja diketahui oleh suaminya. Bagaimana dia bisa mencoba merayuku dengan cara terus terang seperti itu? Tidak, saya harus menghukum wanita ini untuk suaminya. Saat dia memikirkan hal ini, Suke menyingsingkan lengan bajunya dan hendak naik ke kamar melalui jendela. Tuanku, tiba-tiba, suara pria bertubuh kekar itu terdengar. Suke segera menghentikan gerakannya. Kemudian dia berbalik dengan anggun dan bertanya dengan senyum tipis, Apa? Pria bertubuh kekar itu masuk dengan tergesa-gesa dengan sebuah undangan di tangannya. Dia berkata dengan gembira, Saya cukup beruntung. Ini undanganmu? Wow, sepertinya kamu cukup populer di sini. Saya tidak menyangka Anda bisa mendapatkan undangan yang begitu berharga dengan begitu mudah. Suke, yang terkejut, menjawab sambil tersenyum. Pria bertubuh kekar itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, Aku, aku harus membayar harga untuk itu. Tuan Wang tahu dia tidak cukup baik. Bahkan jika dia menghadiri jamuan makan, dia tahu dia tidak akan pernah menjadi pemenang. Heh, heh, maksudmu aku? Dot aku terlalu percaya diri dan keras kepala, kan? Kata Suke dengan senyum dingin. Pria bertubuh kekar itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuanku, tolong jangan salah paham. Ini jelas bukan yang saya maksud. Ah, dot aku hanya berbicara tentang Tuan Wang. Saya. Oke, oke, hentikan omong kosongmu. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Kata Suke sambil tersenyum saat menerima undangan dari pria bertubuh kekar itu. Pada saat ini, Suke menemukan sebuah catatan yang juga ada di dalam amplop dengan undangan yang diberikan oleh pria bertubuh kekar itu. Tunggu, apa ini? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria bertubuh kekar itu sedikit tertegun. Kemudian dia berkata dengan senyum masam, Tuanku, Tuan Wang meminta saya untuk memberikan catatan ini kepada istri saya. Saya sudah membacanya. Sepertinya dia butuh sedikit bantuan dari istriku. Namun, cukup aneh artinya, mengapa pekerjaan ini memiliki 12 di malam ini? Saat pria bertubuh kekar itu berbicara, dia membuka catatan itu dan melihat karakter dengan bingung. Namun, sepertinya dia tidak menganggapnya serius. Suke juga melirik catatan itu dengan santai. Sederet karakter kecil tertulis di catatan pekerjaan di bawah memiliki 12 malam ini. Sialan, Suke berteriak kaget saat matanya membelalak. Berengsek, ini adalah bahasa kode sederhana. Mengapa pria ini tidak bisa mengetahuinya? Dia bahkan menyampaikan pesan untuk mereka. Tuhanku, ada apa? Pria bertubuh kekar itu terkejut dengan reaksi Suke, jadi dia bertanya dengan heran. Suke menggelengkan kepalanya dan wajahnya penuh simpati. Rupanya, pria bertubuh kekar ini adalah pria yang jujur. Bocah cilik, apa yang terjadi? Butfes berjalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suke melirik Butfes. Anjing ini tidak jujur tapi bodoh. Ce om. Dia mengabaikan pertanyaan Butfes. Kemudian, dia menoleh ke pria bertubuh kekar dan berkata dengan simpatik, sudah berapa kali dia memintamu untuk mengirimkan surat semacam ini? Eh, mereka selalu meminta pelayan mereka untuk mengirimkan catatan semacam ini sebelumnya. Kali ini saya mengambilnya kembali karena nyaman. Tuhanku, ada apa dengan itu? Apakah ada yang salah dengan catatan ini? Pria bertubuh kekar itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Suke menjawab dengan senyum masam, tidakkah menurutmu catatan ini cukup aneh? Ini cukup sederhana, mengapa Anda tidak bisa mengetahuinya? Ah, pria bertubuh kekar itu tercengang. Kemudian dia membaca catatan itu dengan hati-hati beberapa kali, tetapi dia gagal menemukan makna tersembunyi di dalamnya. Ah, Butfes juga bertanya dengan bodoh. Suke menyarankan dengan tenang, cobalah untuk membacanya dari ujung yang lain. Dari ujung yang lain? Pria bertubuh kekar itu menganggukkan kepalanya karena terkejut. Kemudian dia membaca catatan itu lagi, malam ini 12 sudah. Di bawah pekerjaan, mahasiswi, Butfes menambahkan dua kata terakhir. Seketika, pria bertubuh kekar itu tertegun. Dia berdiri tak bergerak di tempat. Kemudian tubuhnya mulai gemetar sedikit. Awan niat membunuh yang luar biasa menyembur keluar. Rupanya, dia akhirnya menemukan arti tersembunyi dari catatan ini. Jika catatan itu dibaca dari ujung yang lain, artinya adalah, saya ingin melakukan blowjob jam 12 malam ini. Kata-kata tatahu malu ini telah membuat pria itu gila. Dia tidak pernah menyangka pezina itu adalah Tuan Wang, yang tinggal sangat dekat dengannya dan memiliki hubungan yang cukup baik dengannya selama bertahun-tahun. Ini tidak mungkin, orang yang lari tadi sama sekali tidak mirip Tuan Wang. Pria bertubuh kekar itu berkata dengan tak percaya. Suke menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Butfes berteriak dengan jujur, sialan. Ini berarti istri Anda memiliki lebih dari satu orang yang melakukan perzinahan dengannya. Apa? Pria bertubuh kekar itu benar-benar terkejut. Matanya terbuka lebar, penuh kemarahan dan kesedihan. Sepertinya dia sangat ingin membunuh seseorang. Jalang? Ah 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 ah. Ledakan. Kemudian pria bertubuh kekar itu bergegas masuk ke kamar dan menangkap wanita itu sambil meraung dengan marah. Katakan padaku, berapa banyak kekasih yang kamu miliki? Berapa banyak pria yang telah Anda rayu? Ah, aku. Wanita itu panik. Dia mulai melihat sekeliling dan akhirnya menatap Suke dan dia menunjuk ke arahnya. Omong kosong. Apakah dia akan menjebakku? Suke langsung tersentak. Kemudian dia berteriak, sebelum wanita itu sempat mengatakan apapun, pria yang jujur, saya punya ide yang cukup bagus. Karena itu sudah terjadi, saya harap Anda bisa tenang dan jangan salahkan dia. Suke berhenti sejenak saat ini. Pria bertubuh kekar dan wanitanya menoleh ke Suke saat ini. Meninggalkan mereka dengan mata terbuka lebar karena terkejut, Suke berbalik dan pergi dengan bootface setelah mengucapkan tiga kata kepada mereka, bunuh saja dia. Akhirnya, Suke dan bootface keluar dari gang itu. Suke tidak peduli apa yang akan dilakukan pria bertubuh kekar itu untuk menghukum istrinya atau Tuan Wang. Sangat diam-diam saya pergi, setenang saya datang. Diam-diam, saya melambaikan tangan dan hanya pergi dengan undangan. Ada pun sisanya, itu bukan urusan saya. Omong kosong, bocah kecil, bagaimana Anda menemukan makna tersembunyi dalam catatan itu sekarang? Kamu luar biasa. Bootface, yang mengikutinya, berkata dengan heran. Huh, setiap anggota fraksi surga yang meledak akan mengetahui trik lama itu. Suke mendengus bangga saat dia berjalan maju. Aku juga anggota fraksi surga yang meledak. Mengapa saya tidak melihatnya? Hei, jangan pergi, bocah nakal. Katakan saja alasannya. Mereka pergi dengan pertengkaran yang biasa mereka lakukan. Saat mereka berjalan, Suke memeriksa undangan itu. Dia mengerti bahwa beberapa kegiatan berkelas akan dilakukan selama perjamuan yang diadakan oleh keluarga dong ini, seperti menulis puisi dan syair, memainkan alat musik dan bernyanyi, serta pertandingan persahabatan dan sejenisnya. Kegiatan ini tidak menakutkan bagi Suke. Dengan bantuan sistem, tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah kata-kata yang tertulis di bagian terakhir undangan, hasil dari semua kontes dan pertandingan tidak dihitung. Ini aneh, jika hasil tidak dihitung, apa arti dari pertandingan dan kontes? Bagaimana mereka bisa memilih suami untuk ahli waris? Suke bertanya dengan bingung. Setelah membaca undangan tersebut, Butfes pun penasaran. Kurasa mereka akan melakukannya sesuai dengan perasaan mereka. Atau menurut penampilan? Suke terkejut dengan itu. Jika itu masalahnya, aku pasti akan menjadi pemenangnya kan? Omong kosong, saya juga akan menghadiri perjamuan ini. Butfes berkata dengan bangga sambil menyentuh rambut di kepalanya. Saat berikutnya, dia meletakkan cakarnya dan berteriak dengan marah, sialan. Toy Poodle benar-benar gila. Dia menaruh banyak lotion rambut di kepalaku tetapi tidak membasunya dengan air. Bocah cilik, aku perlu mencuci rambutku. Omong kosong, Anda tidak bisa membasu lotion rambut karena penuh dengan kehidupan? Jawab Suke. Apa? Lotion rambut hidup? Butfes sedikit tertegun. Lalu dia berkata dengan tawa liar, apakah benar-benar ada lotion rambut ajaib di dunia ini? Luar biasa, saya kira itu akan memberikan banyak nutrisi untuk saya jika saya memakannya. Tidak. Sebelum Suke bisa menghentikannya, Butfes telah memasukkan kakinya ke dalam mulutnya. Omong kosong, Suke menyentuh dahinya dengan jijik karena dia benar-benar tidak bisa menontonnya lagi. Dia berbalik dan mulai bertanya kepada pejalan kaki tentang alamat keluarga Dong. Dia mendapatkan alamat mereka dengan mudah, rumah mereka terletak di pusat kota. Bangunan mereka yang megah dan didekorasi dengan indah adalah yang tertinggi di kota. Dari kejauhan, bangunan keluarga Dong cukup bergaya dan mengjulang ke awan. Ketika Suke dan Butfes tiba di gerbang keluarga Dong, mereka dikejutkan oleh bangunan megah itu. Omong kosong, menara besi Air Nation bahkan lebih rendah dari gedung ini. Mengapa mereka membangun gedung setinggi itu? Apakah mereka tidak takut jatuh dan mati dari ketinggian yang begitu tinggi? Seru Butfes. Tidak ada yang takut mati karena jatuh hari ini, kata Suke dengan senyum tipis. Dia melangkah maju dan menyerahkan undangan. Kemudian mereka diantar oleh seorang pelayan dengan sopan. Sebelum memasuki gedung, mereka melewati halaman luas yang dipenuhi kolam-kolam indah, pavilion, dan bebatuan berisi bebatuan unik. Patung binatang buas ditempatkan di dinding dan atap di sekitarnya. Mereka sangat hidup sehingga sepertinya mereka bisa melarikan diri kapan saja. Tuan Wang, ini adalah tempat kegiatan malam ini. Silakan bersenang-senang. Suke dan Butfes telah tiba di pintu masuk pesta. Pelayan kembali untuk menyambut tamu lain. First Realm City sangat besar, jadi banyak pemuda yang menghadiri perjamuan ini. Meskipun keluarga Dong memiliki banyak pramu saji, semuanya berlarian seperti ayam dengan kepala terpenggal. Suke menemukan bahwa banyak orang telah tiba. Aula pintu masuk didekorasi dengan mewah dengan langit-langit emas dan dinding batu berwarna-warni. Lantainya ditutupi karpet bersulam. Banyak meja kecil penuh minuman telah ditempatkan di aula. Ketika para tamu tiba, mereka akan duduk di meja dan mulai mengobrol dengan yang lain. Suke duduk di meja di barisan depan yang tidak terlalu menarik perhatian. Posisi seperti ini cukup cocok untuk bertingkah tangguh. Jika dia berencana untuk tidak menonjolkan diri, posisi ini dapat dengan mudah diabaikan oleh orang lain. Jika dia mencoba memukau orang lain, tempat ini bisa segera menjadi pusat perhatian seluruh area. Bootfest, yang cukup jujur tentang keinginannya, langsung bergegas menuju minuman. Kemudian dia mulai melahap semua jenis makanan enak. Semakin banyak orang datang setiap menit dan berkumpul di aula. Semuanya adalah talenta muda yang cukup kuat bahkan luar biasa. Selama periode ini, Suke menyegarkan semangatnya dengan memejamkan mata. Dia tidak mengobrol dengan yang lain. Sebenarnya, banyak penggemar tangguh seperti dia ada di aula ini. Satu jam kemudian, aula itu hampir penuh dengan orang. Seorang pelayan berjalan keluar dan berteriak dengan suara yang jelas, atas nama pewaris kami, dengan ini saya berterima kasih atas kedatangan Anda. Sekarang, perjamuan dimulai secara resmi. Kemudian, sesosok cantik berjalan dari area tengah aula. Namun, tempat itu ditutupi oleh tirai kasa, yang menciptakan suasana misterius. Melalui tirai, mereka hanya bisa melihat sosok bayangan. Banyak sacet parfum tergantung di samping tirai kasa dan mengeluarkan aroma yang paling menyegarkan. Kebanyakan orang di sini tidak dapat melihat apa-apa, tetapi tirai kasa tidak dapat membingungkan Suke. Dia memfokuskan kekuatan inti sejati dan menyipitkan matanya. Lalu dia bisa melihat semuanya di balik tirai kasa dengan jelas. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang wanita muda cantik sedang duduk di belakang tirai kasa. Temperamen dan kecantikannya bisa menyaingi Liu Jingming. Dia pendiam, anggun, dan tampak sedikit polos, seperti Xiao Rou. Suke semakin ingin kembali ke empat benua besar. Setelah kebangkitan Xiao Rou, dia melakukan kultifasi di tanah misteri benua selatan. Dia belum melihatnya. Melihat pewaris keluarga Dong, Suke mau tak mau merindukan Xiao Rou. Saya sangat menghargai kehadiran Anda. Tujuan perjamuan hari ini adalah komunikasi dan belajar tentang kalian semua talenta hebat. Sebagai tuan rumah kegiatan malam ini, saya akan membacakan puisi kecil terlebih dahulu untuk memulai. Pewaris keluarga Dong berkata sambil menyerahkan sebuah gulungan kepada pelayan saat ini. Pelayan itu berjalan keluar dengan gulungan itu dan membaca puisi di atasnya. Seketika, aula itu penuh dengan tepuk tangan dan pujian. Namun, Suke hanya duduk menyendiri sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Saya pernah mendengar pewaris keluarga Dong memiliki kemampuan dan pembelajaran yang luar biasa. Hari ini, saya sangat beruntung melihatnya. Saya juga membuat puisi baru-baru ini. Mohon komentarnya, terima kasih. Seorang pria muda berdiri dan berkata dengan sopan saat ini. Kemudian, dia mulai membaca puisinya. Orang-orang lainnya mendengarkan dengan cermat. Ketika dia selesai membaca puisinya, aula kembali dipenuhi tepuk tangan. Suke terus menggelengkan kepalanya seolah mengeluh tentang betapa buruknya puisi itu. Selanjutnya, pria lain berdiri untuk membacakan puisinya. Kali ini, puisi itu cukup bagus. Banyak orang berdiri untuk bertepuk tangan dan memujinya. Namun, Suke masih menggelengkan kepalanya. Setelah itu, siapapun yang membaca puisi, dia akan diejek dan diremehkan oleh Suke, yang menggelengkan kepalanya terus-menerus. Banyak orang melihat reaksinya. Namun, mereka mengabaikannya sepenuhnya dan tidak ada yang menyalahkannya. Suke benar-benar bingung. Maksud kamu apa? Apakah Anda benar-benar murah hati? Leherku hampir putus. Aku mengejekmu. Mengapa Anda tidak menyalahkan saya? Bagaimana saya bisa bertindak keras dengan cara ini? Ini benar-benar memalukan. Huh, sepertinya aku harus bertindak keras secara paksa. Suke mendengus dingin pada dirinya sendiri dan hendak berdiri. Saat ini, suara nona dong keluar dari balik di reikasa. Kalian semua sangat berbakat. Saya telah belajar banyak hari ini. Sekarang pertunjukan puisi sudah selesai. Mendengar itu, Suke kesal. Berengsek, mengapa Anda mengakhirinya begitu cepat? Saya belum bertindak keras. Bagaimana Anda bisa mengakhirinya sekarang? Anda telah merusak rencana saya. Teman-teman, nona dong berkata lagi saat ini. Suaranya cukup merdu. Kurasa kalian semua tahu aku sangat menyukai musik. Saya sarankan kita bisa mengadakan kontes memainkan alat musik. Apakah itu baik untukmu? Orang-orang di aula segera menanggapi lamarannya. Oke, sebenarnya, saya juga sangat menyukai musik. Haha, kebetulan saya juga memiliki pengetahuan musik. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan diri saya. Nona dong, jika saya berani meminta Anda untuk memainkan komposisi terlebih dahulu, sehingga kami dapat belajar dari Anda? Tepat, nona dong, saya menderita penyakit serius dan tidak bisa hidup lama di dunia ini. Saya harap saya dapat menikmati musik Anda, sehingga saya dapat menutup mata dalam kematian. Orang-orang mulai berteriak. Ketika nona dong menyarankan mengadakan kontes musik, Suke mulai membeli lagu dan komposisi dari toko sistem. Saya merindukan pertunjukan puisi. Saya tidak akan pernah melewatkan kontes musik. Karena Anda tidak ingin memberi saya kesempatan untuk bertindak keras, saya harus melakukannya sendiri. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bertindak tangguh. Saya pasti akan bertindak keras dalam kontes musik. Sulit bagi nona dong untuk menolak lamaran dari begitu banyak orang. Duduk di belakang tirai kasa, dia berkata dengan senyum tipis, Karena kamu menantikan penampilanku, aku akan mengatur bola bergulir lagi dengan memainkan go astray untukmu. Saya menantikan saran Anda tentang kekurangan saya. Setelah itu, pelayannya meletakkan guzeng di depannya. Senarnya berwarna emas dan keperakan. Guzeng terbuat dari kayu kuno yang luar biasa. Rupanya, itu adalah alat musik yang berharga. Melalui tirai kasa, orang bisa dengan jelas melihat nona dong mengangkat tangannya dan memetik senar guzeng dengan lembut. Zeng, zeng. Kemudian, suara indah guzeng mulai bergema di seluruh gedung. Semua orang mendengarkan dengan hati-hati, menahan nafas. Suasana di antara para pendengar langsung menjadi tegang. Saat dia terus memainkan guzeng tanpa iringan vokal, sepertinya musik itu menceritakan sebuah cerita atau nona dong sedang bercerita tentang dirinya sendiri. Suara musiknya dipenuhi dengan harapan yang menyendiri, serta ketidakberdayaan yang menyiksa. Salah satu identitas Suke adalah sebagai musisi bintang empat. Meskipun dia tidak pandai musik, dia dapat mengetahui bahwa nona dong sedang mencoba mengejar kehidupan baru dari suara musiknya. Sama seperti seseorang yang telah tinggal di malam yang gelap untuk waktu yang lama, dia sangat berharap bisa melihat seberkas sinar matahari yang bisa menerangi hidupnya dan memecah kegelapan dan membawa perubahan baru padanya. Sebenarnya, dia hanyalah seorang gadis manja yang lelah dengan kehidupan tanpa beban. Biasanya, pukulan yang bagus akan menyelesaikan masalahnya. Namun, dia tidak bisa memukulnya saat ini. Suke harus menemukan metode lain. Sepertinya saya harus mulai dengan menyelesaikan kebodohan dan kesepian nona dong ini. Suke tersenyum sendiri. Sekarang setelah dia mengetahui keinginannya yang tulus, dia tahu apa yang dia inginkan. Ini akan membantunya ketika dia bertindak keras nanti. Tentu saja, banyak orang di daerah itu pandai musik. Jadi Suke bukan satu-satunya yang menemukan pesan tersembunyi dalam suara musik. Beberapa orang yang lebih terampil daripada Suke dalam musik bahkan menemukan lebih banyak pesan tersembunyi dari suara musik. Setelah beberapa saat, musik berakhir. Bangunan itu sangat sepi. Beberapa orang kaget seolah masih tenggelam dalam suara musik. Beberapa orang mulai tersenyum percaya diri. Nona dong, kamu sangat pandai bermusik. Kami benar-benar terkesan dengan musik Anda. Tidak heran Anda adalah gadis berbakat nomor satu di First Realm City. Aku sangat mengagumi imu, seorang pria muda berdiri dan berkata, melipat tangannya dengan hormat. Orang-orang di sekitarnya juga menganggukkan kepala untuk menunjukkan dukungan mereka. Benar, setelah menikmati komposisi ini, saya sangat mabuk hingga saya lupa berlalunya waktu. Terus terang, Nona dong, aku meremehkanmu sebelumnya. Saya dengan ini meminta maaf kepada Anda dengan meminum secangkir teh ini, yang digunakan untuk menggantikan anggur. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, kemudian dia minum secangkir teh. Duduk di samping mereka, Suke juga hendak memuji Nona dong. Namun, ketika dia melihat semua orang memujinya, dia ragu sejenak. Kemudian dia mulai menggelengkan kepalanya dengan jijik. Namun, Suke masih diabaikan oleh orang-orang lainnya. Tapi antipati dan gangguan mulai muncul di mata mereka. Di balik tirai kasa, sepasang mata yang mengejutkan juga dilemparkan ke arah suku, entah secara tidak sengaja atau sengaja. Suke mulai menggelengkan kepalanya lebih keras, seolah dia benar-benar membenci komposisi ini. Mengapa? Apakah kamu sedang bercanda? Anda telah menyelesaikan pujian mewah Anda. Bagaimana Saint of Saint bisa mengikutimu? Selain itu, orang suci yang bertindak tangguh selalu bertindak luar biasa. Apakah Anda pikir saya bisa sama dengan Anda? Teman-teman, kamu menyanjungku. Mohon maafkan saya jika saya melakukan kesalahan barusan. Nonadong yang sedang duduk di belakang tirai kasa berkata dengan suara rendah saat ini. Dia mengabaikan kekasaran Suke lagi dan tidak menyebut-nyebutnya. Orang-orang lain di daerah ini juga mengabaikan Suke dan terus memuji Nonadong. Suke tidak tahan lagi. Ini adalah hal yang paling tidak biasa baginya. Banyak penyanjung mengelilingi Nonadong yang sangat rendah hati. Semakin sederhana dia berperilaku, semakin sulit orang-orang itu menyanjungnya. Sungguh sekelompok orang munafik? Ce om! Teman-teman, aku sudah menyelesaikan penampilanku. Sekarang giliran Anda, Nonadong berkata lagi saat ini. Suke hendak berdiri. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan lebih cepat darinya. Seorang pria berjubah biru di barisan depan, yang telah dipersiapkan dengan baik, memetik gukin di atas meja di depannya. Not musik pertamanya segera menarik semua orang di daerah itu. Pria berjubah biru berkata dengan senyum tipis, Teman-teman, saya membuat komposisi baru-baru ini. Hari ini, saya akan memainkannya untuk pertama kalinya. Maafkan saya untuk semua kemungkinan kekurangan di dalamnya. Terkesiap! Seketika, banyak orang di daerah ini tidak bisa menahan nafas. Beberapa pemuda di sekitar Suke mulai membicarakannya dengan suara rendah. Tuhanku, apakah ini berarti Lu Zouhe telah membuat komposisi baru lagi? Dia adalah musisi no. Satu di kota kami. Dia mendapat banyak pujian dari banyak master musik. Beberapa master ini bahkan mengagumi bakatnya. Pokoknya, Tuan Lu benar-benar harus membuat komposisi baru. Komposisi terakhirnya dibuat lima tahun lalu. Selama periode ini, dia menyadari kemajuan pesat dan bahkan membuat komposisi baru. Kita harus memiringkan telinga untuk menikmati komposisinya kali ini. Saya yakin itu akan mendapatkan popularitas lagi di seluruh kota. Setelah mengatakan itu, mereka mulai menunggu dengan ekspresi penuh harap. Su Ke sedikit terkejut. Ekspresinya menjadi sedikit serius. Alasan kepercayaan dirinya adalah karena dia dapat menemukan banyak komposisi musik terkenal di bumi dengan bantuan sistem. Namun, menurut percakapan di antara para pemuda tadi, serta komposisi nona dong yang berkualitas tinggi, dia harus memperlakukannya dengan serius. Lagi pula, tempat yang berbeda memiliki budaya yang berbeda. Jika Lu Zhou He benar-benar seorang jenius dalam musik yang dapat membuat komposisi yang dapat menyaingi komposisi terkenal di bumi, Su Ke akan merasakan tekanan yang besar. Zeng, zeng. Lu Zhou He meletakkan jarinya di atas gukin. Kemudian nada musik yang tajam dan jelas bergema di dalam gedung dengan tiba-tiba. Setelah mendengar not musik pertama, Su Ke benar-benar mulai merasakan tekanan yang besar. Dia hampir yakin komposisi ini juga akan terkenal secara global di bumi. Karena komposisi ini dibuat dengan penuh perhatian. Prospek yang jelas dan luas terkandung dalam komposisi ini, bersama dengan banyak sentimen dari komposernya. Misalnya, berisi pemahaman tentang kehidupan, langit, bumi, dan segala sesuatu di dunia ini. Itu bisa menciptakan perasaan harmoni antara manusia dan alam ketika manusia berada di gunung yang tinggi. Singkatnya, itu benar-benar komposisi kelas atas yang luar biasa. Orang-orang lainnya di daerah ini mulai mengungkapkan kekaguman dan seruan mereka. Su Ke melihat ekspresi kagum nona dong melalui tirai kasa. Namun, jauh di matanya, dia bisa melihat ketidakpedulian. Secara realistis, itu tampak seperti kekecewaan. Ce om! Apa? Su Ke terkejut. Ini tidak masuk akal? Biasanya, Lu Zouhei jauh lebih baik daripada nona dong dalam musik. Juga, komposisinya klasik, yang lebih canggih daripada Go Astray Mis Dong. Bagaimana dia bisa merasakan kekecewaan yang tulus setelah mendengar komposisinya? Jika dibandingkan, komposisi Lu Zouhei seperti musik klasik di bumi, yang cukup bermakna. Go Astray nona dong seperti musik pop di bumi, yang sederhana dan konsisten dengan selera publik.